Hai, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik ya, bagut di rumah ya. Gak apa-apa, kita kebaktian dulu ya. Pagi ini kita bakal kebaktian dipimpin sama Ibu Burk dan Kakak Grace. Kita mau mengawali ibadah kita dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Melihat sendiri Tuhan Yesus yang bangkit Begitu ya kakak Dia juga gak percaya sebelum dia Tunjukin tangannya ke bekas paku tangan Tuhan Yesus Kok gitu ya kakak Oke kita mau angkat sebuah pujian Apa kakak Grace? Tanda paku Ya tanda paku Tanda paku Tidak kaki yang terlalu Tanda cinta Tanda cinta Tanda paku Tidak kakak Tanda cintanya Tuhan Nihimu semua Sudah terima Kunang temu Bersama manusia Sama orang Yang tidak melihat Tapi percaya Cinta Tanda paku Tidak kaki Tanda paku Tanda cinta Tanda cinta Tidak lompat, merusuk di pinggang Tanpa cintanya Tuhan Itu semua, Tuhan sudah terima Tidak tebus bersama manusia Sama orang yang tidak melihat Tapi percaya juga Iya, selamat orang yang tidak melihat Tapi percaya juga Nah anak-anak, kira-kira anak-anak nih Percaya gak Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya, percaya ya Jangan seperti itu mas Nusuk dulu, tusuk dulu Jangan selalu, aduh Padahal dia percaya Tuhan Tidak ya, kita percaya Karena berbahagia lah orang ya Percaya, tapi tidak melihat Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita Mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan Yuk, kita mau angkat ujian Apa kita beres? Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Terdengar firman Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Ku dengar firman Tuhan Ku dengar firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tuhan Halo anak-anak Siapkan hatiku Tuhan Tengar firman Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Kini tiba saatnya buat kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, apakah sudah siap dengan Alkitabnya? Jika sudah, yuk kita sama-sama akan membaca bagian Alkitab dari Yohanes 20 ayat 24-29. Injil Yohanes 20 ayat 24-29 Ibu akan bacakan untuk anak-anak dan anak-anak di rumah. Ikut membaca sambil bersuara ya. Injil Yohanes 20 ayat 24-29 Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anak-anak, dua minggu yang lalu, kita baru saja merayakan Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak masih ada yang ingat, apa ya yang terjadi di hari Tuhan Yesus bangkit? Ya, benar. Di hari itu, pagi-pagi benar, beberapa murid Tuhan Yesus datang ke kubur Tuhan Yesus. Dan mereka menemukan, bahwa kubur itu telah kosong. Yang menunjukkan, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Nah, firman Tuhan hari ini, yang tadi sudah kita baca dari Injil, Yohanes pasal 20, akhir 24 sampai 29, bercerita tentang peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Injil Yohanes 20, di perikop sebelum bagian yang tadi kita baca, menceritakan bahwa ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Anak-anak, kira-kira kenapa ya, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu harus berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci rapat? Ada yang tahu jawabannya? Ya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul malam itu dalam ruangan yang terkunci rapat, karena mereka merasa sangat ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang sewaktu-waktu bisa menangkap mereka karena mereka adalah murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus. Di saat mereka sedang berkumpul malam itu, Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Hal itu membuat murid-murid merasa sangat suka cita, karena mereka bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Sayangnya, di peristiwa yang sangat penting itu ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak hadir. Anak-anak tahu siapa namanya? Ya, dia adalah Thomas yang juga disebut Didimus. Seperti bacaan yang tadi sudah kita baca. Thomas ternyata tidak hadir dalam pertemuan malam itu. Sehingga ketika teman-temannya bertemu dengan Thomas, teman-temannya dengan semangat, dengan antusias, dengan suka cita, menceritakan kepada Thomas bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Begitu kata teman-temannya. Tetapi anak-anak, apa reaksi Thomas waktu itu? Ya, bukannya turut bersuka cita mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas justru berkata, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, kenapa ya Thomas berreaksi seperti itu? Kenapa Thomas sampai mengatakan bahwa dia tidak mau percaya sebelum melihat sendiri Tuhan Yesus yang bangkit? Ternyata anak-anak, kematian Tuhan Yesus membawa kesedihan yang sangat mendalam pada diri Thomas. Thomas merasa sangat sedih, sehingga Thomas memilih untuk mengurung diri, tidak berkumpul dengan teman-temannya, sesama murid Tuhan Yesus, dan memikirkan sendiri peristiwa keertian Tuhan Yesus dengan cara pandangnya sendiri. Sehingga ketika teman-temannya mengatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan yang bangkit, Thomas bukannya bersuka cita, dia marah, menolak untuk percaya. Padahal Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Thomas melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengajar, Thomas melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus berkarya, melakukan berbagai mujizat selama Tuhan Yesus melayani. Thomas memilih untuk tidak percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus. Delapan hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan kali ini Thomas hadir, Thomas ikut bersama teman-temannya. Saat itu, sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus kembali datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas, apakah Tuhan Yesus memarahi Thomas karena dia tidak percaya? Apakah Tuhan Yesus kesal dan mengindir Thomas atas ketidakpercayaannya pada kebangkitan Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Tuhan Yesus begitu mengasihi Thomas, sehingga Tuhan Yesus dengan lembut justru menanggapi pembicaraan Thomas dengan teman-temannya. Tuhan Yesus justru mengajak Thomas untuk membuktikan sendiri bahwa dia benar-benar telah bangkit. Tuhan Yesus meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku di tangan maupun di lambungnya. Dan apa respon Thomas ketika Tuhan Yesus menyapanya dengan lembut? Thomas kemudian mengaku dan menjawab, Pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang sungguh sudah bangkit, membawa Thomas kepada suatu pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Allah bagi Thomas. Pertemuan secara pribadi malam itu membuat Thomas kembali meyakini, kembali percaya bahwa benar Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah berkuasa atas maut dan dia telah bangkit. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah anak-anak belajar dari firman Tuhan hari ini, Kita kembali diingatkan bahwa kesedihan, kekhawatiran tidak boleh membuat kita meragukan Tuhan, Bahkan tidak mempercayai Tuhan. Tuhan juga melalui Thomas mengingatkan kita kembali, Bagaimana meskipun kita tidak melihat langsung peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Tapi Tuhan mau kita percaya bahwa dia adalah sungguh-sungguh Tuhan, Sungguh-sungguh Allah yang telah mati buat dosa-dosa kita, Telah bangkit pada hari yang ketiga, Karena dia berkuasa atas kematian dan maut. Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali, Bahwa meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung saat ini, Meskipun kita tidak hadir dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus saat itu, Tapi kita tetap mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh Tuhan dan Allah kita. Nah anak-anak, apakah anak-anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa anak-anak? Apakah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian menunjukkan kuasanya atas maut? Dan apakah anak-anak percaya dan mau mengaku secara pribadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi anak-anak? Setelah ibadah ini, anak-anak boleh datang kepada orang tua dan menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak menekan satu buah pujian yang isi lagunya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada yang tahu judulnya? Benar sekali, judul lagunya adalah Tanda Paku. Yuk anak-anak semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menekan pujian Tanda Paku. Tanda Paku Itu semua Tuhan sudah lima, guna tebus sesuai manusia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda Paku Tanda Paku Tanda Paku Tanda cinta, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak melusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah lima, guna tebus sesuai manusia. Tanda Paku Tanda Paku Anak-anak kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan kami juga mau mengaku dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin Tuhan Yesus Anak-anak kita telah selesai membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk memuat aktivitas yang sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca. Yuk ikuti petunjuk berikut ini ya. Siapkan kertas, alat tulis yang diperlukan, serta alat untuk mewarnai Buat cetakan dari salah satu tangan Buat lingkaran di bagian tengah telapak Tidak perlu terlalu besar ya Tanda patu di kaki dan tangan Tanda cinta, tanda cinta Tanda tompak menusuk di pinggang Tanda cintanya Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima Duna semua yang mengikuti dia Selamat orang yang tidak melihat Tapi percaya juga Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Sekalipun kita beribadah di dalam rumah, kita tetap dapat memberikan persembahan Sementara anak-anak menyiapkan persembahan Ibu akan memberikan penjelasan bagi orang tua bagaimana persembahan ini dapat digumpulkan dan disampaikan ke gereja Persembahan yang terkumpul nanti akan dimasukkan ke dalam satu angklop Dan semua angklop-angklop yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam angklop yang lebih besar Lalu kita akan bawa ke gereja pada saat kita dapat kembali beribadah di dalam gereja Masukkan ke dalam kantong persembahan Atau ada cara lain yang lebih praktis Yaitu dengan cara transfer melalui rekening GCA Jangan lupa untuk menuliskan pada kolom berita jenis persembahan yang diberikan Sekarang mari kita akan memberikan persembahan Mari kita bawa persembahan yang sudah terkumpul di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami sudah mengumpulkan persembahan Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kami Sehingga kami dimamukkan untuk memberikan persembahan pada hari ini Tuhan kiranya Engkau mengajarkan kami Supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Dan setiap persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini Kiranya boleh berguna bagi pelayanan kasih Melalui gereja-Mu di tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Serta memohon Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Dan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Nah anak-anak Ibadah kebaktian online kita hari ini Sudah selesai Sampai jumpa Minggu depan Dan ibadah kebaktian online Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Selamat hari Minggu Terima kasih Terima kasih